selamat menikmati salah satu kampung dan ada beberapa gambaran fenomena disini tapi sebelum kita mulai saya tidak menyebutkannya dulu dikhawatirkan atau gimana ya bro soalnya kalau saya ngomong dulu biasanya akan menjadi imajinasi tersendiri sebelum saya berhalusinasi terlalu berlebihan kita masuk saja saya tadi sudah stay disini kurang lebih satu menit beberapa suara tadi sudah saya dengar disini nah ada suara teriakan di bawah sana saya akan memasuki seperti sebuah lorong ya bro disini pohon bambu full kayak masuk ke dalam goa dan disini penuh dengan pohon bambu sebelum saya mulai turun ke bawah tolong informasikan kualitas gambar ya bro soalnya disini saya tidak tahu bagaimana kualitas sinyalnya cuma kalau di atas sinyal ada 4G tapi di bawah bagaimana saya tidak tahu kita turun kita turun oke kualitas gambarnya kurang begitu bagus ya kita akan sangat pelan sekali disini seperti luas ruangannya seperti masuk ke dalam goa yang luas begitu bahkan untuk pengambilan gambar pun tidak bisa begitu jelas karena cukup luas sorry bro ini lagi posisi turun jadi kita akan pelan-pelan saja sorry saya batuk terlalu dekat dengan ponsel jadi mungkin mengagetkan Allah hukum beru-beru-beru-beru-beru-beru ada sesuatu di belakang sana saya coba zoom kelihatan bro aku melihat sesuatu yang tinggi banget aku melihat sesuatu yang tinggi banget di belakang pohon bro kelihatan bro di belakang sana itu nah 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 itu tinggi sekali bro tinggi sekali bro ada suaranya bro kita coba kesana kita coba kesana aduh ini enggak bisa track jelannya enggak soalnya rapet sisi-sisi saya kepo dengan sosok yang tinggi jadi seperti menghadap ke saya di area sebelah sana apakah itu coba-coba-coba kita maju coba sebentar bro kita cari jalur dulu bro oh suara jangkriknya bikin kuping pegel oke sosok apakah disana tinggi banget aduh sorry bro suara jangkriknya bro kenceng banget soalnya dia tadi disini di belakang rentetan kayu ini jadi bro saya akan menghentikan suara jangkriknya dulu oke itu suara kaki saya eh bunyi lagi di sekitar sini jangkriknya kenceng banget bro saya enggak dengar suara lain selain jangkrik selamat menikmati 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 pohon deket buah ini kayaknya binatang lagi cari makan soalnya disana pohon buah lagi nih tadi gede banget kenceng banget suaranya ini nih nih pohon buahnya nih pohon buah bro soalnya pada jatuh di bawahnya wah ini kalau babi hutan ngeri bro bisa jeruduk soalnya tapi di bawah saya denger kayak ada suara-suara gitu kayak ada yang teriak-teriak gitu kita cek kita cek dengerin suaranya baik-baik selamat menikmati selamat menikmati uh uh di belakang saya bro di belakang saya bro di belakang saya bro 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 boni nih boni di atas bro ternyata dia di atas bro apa itu apa itu apa itu apa itu pohon ini terang juga bro apa itu apa itu apa itu apa itu apa itu suara 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 Terima kasih. 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 Kayak suara-suara gitu teman-teman denger apa enggak Suara Mungkin suara hewan Ada suara Kayak orang Gerinyeman Teman-teman tahu gerinyeman Menggumam atau Berbicara enggak jelas gitu Di depan Kayak jelas suaranya Di telinga saya Jadi kayak ada orang yang Menggerutu begitu disini Kayak jelas Ada yang beresak bro Di pohon di bawah Ada suara 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 Oke bro Aku melihat sesuatu yang sering diceritakan orang Disini Sesuatu Perhatikan Perhatikan baik-baik Perhatikan baik-baik Oke saya baikan dulu Aku melihat sesuatu Kalau orang bilang ini wedon Namanya Wedon Wedon Orang bilang wedon Aku lihat wedon Bro bahasanya Panjang sekali Dia tadi bergoyang-goyang gitu Dia masih bergoyang Dia masih bergoyang Perhatikan suara-suara Suara-suara Suara bro Setahan mungkin saya bisa Coba tahan Perhatikan panjang banget bro Panjang banget bro Ini Ini Yang sering dibilang wedon Sesuatu Pocong Setinggi puluhan meter Ya bisa jadi Perhatikan dia Dia ngegantung disana Dia goyang-goyang Polan sekali Ada suara juga Oke bro Tangan saya udah mulai kebetaran Ini udah kita zoom Perhatikan Perhatikan Panjang Ngegantung Perhatikan Bawahnya kosong Di belakang saya bro Asap 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 Terus Sisi di belakang saya bro Suara-suara 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 Di bawah Di bawah Suaranya oke bro Saya tenang Peristirahat dulu Suara bayinya Jelas banget bro Ada lagi suara-suara Ada lagi suara Suara-suara 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 Sudah terakka Puung Ada yang bawa bayi Ada yang bawa bayi Dia 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 bawa bayi Masih teriakannya Masih terdengar teriakan Teriakannya Masih teriakannya Masih teriakannya Masih teriakannya Suaranya makin banyak Oke Disini gak ada suara lagi Di bawah tadi suaranya Banyak banget Saya sudah berada di pintu masuknya Oke bro Sorry Sebetulnya lagi Masuk Isha Jadi saya off dulu ya bro Thank you buat semuanya Terima kasih Sampai ketemu di Sendekala berikutnya Thank you Aku masih dengar banyak suara disini Sebenarnya Saya makin keasikan Juga ketakutan disini Ah tuh Denger lagi Gak akan ada habisnya bro Saya makin terjebak Makin tertarik Makin kebawa ke dalam Kalau saya terus mengikuti Kalau saya terlalu berambisi Nanti saya gak tau kemana Oke barangkali segitu aja dulu Terima kasih Saya keluar lokasi Oke ya Saya sudah berada di atas Di paling datar Oke ada ya suara azan juga Thank you buat semuanya Azan 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 Oke thank you Selamat sore Apapun itu semua adalah Kebisaran Allah subhanahu wa ta'ala Di tempat yang lembah Lembab dan sedikit Ada aktivitas manusia Biasanya akan menjadi tempat Yang disukai sekali oleh bangsa jin Ya mungkin seperti itu ya Saya gak tau Saya gak punya pengalaman banyak soal jin Kayak gitu aja Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh